Bu, kalau KPI sendiri, sejauh ini ada gak sih untuk antisipasi agar anak-anak yang ada umur kan itu udah bisa hamil ya Bu ya? Misalkan kayak umur 16-17 tahun kan udah bisa itu Bu ya? Itu ada gak sih Bu, kayak program dari KPI untuk mensosialisasi tentang seks, bebas, atau apa semacamnya gitu Bu? Iya, jadi sebetulnya kehamilan itu tidak terjadi pada usia 16-17, bahkan lebih muda dari itu pembisa. Selama seseorang perempuan sudah mampu memproduksi sel telur, dan laki-laki memproduksi sel sperma, dan keduanya bisa bertemu, baik langsung ataupun tidak langsung, maka bisa terjadi sebuah kehamilan. Pertemuan yang tidak langsung misalnya apa? Misalnya ada sebuah mediasi, di kolam renang ada kondisi sperma tertentu yang sangat kuat, Walaupun tidak terjadi penetrasi, tapi ada orang terangsang gitu ya, dengan kondisi itu, mengeluarkan sperma, kan kita gak ngerti di kolam renang. Nah itu bisa terjadi kehamilan, walaupun tidak ada penetrasi, karena posisi sperma sedemikian kuat gitu. Kemudian kondisi si ibu juga sedang dalam proses masa subur misalnya, terjadi kehamilan walaupun tidak terjadi apa-apa. Nah, jadi ini yang harus menjadi salah satu bagian di mana kita perlu membekali anak-anak dengan ilmu kesehatan reproduksi, bahwa ketika dia sudah pertama kali mendapatkan masa akil baliknya, Nah, perempuan ditandai dengan mensurasi, sekarang itu makin muda ke arah sembilan tahun, bahkan tidak itu kemungkinan lapan tahun pun sudah ada. Laki-laki juga ditandai dengan ibu basah, pada saat itu harusnya diberikan pemahaman tentang bagaimana menjaga kehormatan mereka dengan cara yang baik. Beberapa survei secara, apa ya, tidak secara resmi kita lakukan, misalnya saya seorang dosen, saya juga mengajar, saya coba tanyakan kepada mahasiswa saya, kalian pertama kali mendapatkan informasi tentang kerewasaan kalian itu melalui siapa, itu lebih banyak yang mendapatkannya dari kawan-kawan. Tentu ini sebuah keprihatinan, karena kawan-kawan kan pasti dia mencari dari ini lagi, ini menjadi salah satu rekomendasi kami kepada orang tua untuk memberikan penjelasan kepada mereka, kalau sudah akil balik begini, maka apa saja yang perlu kamu lakukan, baik kepada laki-laki maupun perempuan, kemudian perubahan apa saja yang terjadi, mulai dari perubahan fisik, perubahan hormonal, sehingga itu tidak menjadikan bagian-bagian orang menjadi stres. Kita ketahui beberapa kasus di Amerika misalnya, perempuan dengan premenarkis sindrom, masa-masa menjelang menstruasi itu, dia bisa sampai menggunung dan bebas, karena perubahan hormonal yang sedemikian, kita tidak menginginkan hal itu. Jadi ketika seorang tahu bahwa ada perubahan hormonal menjelang pra atau sedang ataupun postmenarki pada saat dia mendapatkan hate, dia tentu akan lebih mawas diri untuk baik dia maupun lingkungan sekitar untuk berhati-hati menjaga emosinya.